Oke, jadi rumah gua kedatengan Jerome Pauline. Dari Jepang ke Indonesia, berapa hari lo disini? Jakarta sebenernya kan cuma 7 harian. Oke, luar biasa. Makasih udah mampir ke rumah gua. Makasih udah diterima. Karena adik gua tuh ngefans banget sama lu. Jadi adik gua tuh dua-duanya kembar ngefans banget sama dia. Jadi gua mau ngasih kejutan spesial buat adik gue. Nah adik gua tuh lagi di atas, dia gak tau lo datang kesini. Gua pura-puranya bilang mau unboxing buat brand. Padahal gak ada, ini cerita dapat package. Nanti datang kesini pas gua bilang, Ayo kita unboxing. Nah nanti keluar dari situ. Siap-siap. Terus gua mau liat reaksi mereka kayak gimana. Karena lu sempet komen di Youtube. Mereka kalo gak salah ya itu, mereka bangga banget. Mari yuk, mudah-mudahan mereka gak tau ya. Oke, sekarang gua mau ke atas ke adik gua. Jerome gua kasih di toilet dulu. Parah guys. Tapi untung toiletnya bagus sih. Perkiraan paling lama 5 menit. Karena mereka bener-bener di atas tinggal gua turun. Oke. Oke ya sebentar ya. Siap-siap. Halo semuanya. Jadi Inga dan Anggi hari ini akan membuka sebuah package. Yang gak tau isinya apa kan? Enggak. Package-nya di bawah. Let's go. Ini istimewa banget. Karena disiapinnya udah dari kemarin. Silahkan duduk di sini. Yang mau buka siapa nih? Duduk-duduk dulu. Siap-siap. Di situ. Minggir. Ini genuine reaction ya? Iya. Ini apa sih bang? Prank-nya? Enggak. Oke. Mari kita buka. Takut. Ada yang bunyi. Iya. Apa itu berpada? Iya. Apa itu berpada? Iya. Sesuatu. Selat itu berpada. Eh, Jerome mau duduk. Eh, kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Ini malu dulu. Kenalan. Anggi. Nyirong. Anggi. Ini katanya ngefansig. Heheheheh Kau salting banget kamu Gini salting lah Jadi kemarin itu Dia nanya Itu udah lama banget sih udah kayak Berapa ya? Betulnya aku disini nih Iya iya Golihat tuh Udah dari tahun lalu Dia bilang Abang, collab dong sama Jerome Karena aku pengen kenalan Dia bilang gitu Lu kenalan-kenalan aja Kenapa gue yang disuruh collab? Abang-abang tinggal kenalan Mau nanya ke Jerome kan orangnya udah ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dia waktunya terbatas loh Di Jakarta tuh cuma beberapa hari doang Oh iya, berapa hari Jerome? Apa umurnya? Harus ada kan Harus ada kalimat kan Masa Jerome berapa hari? Masa umurnya emang Emang dia capung? Umur hitungnya Maksudnya berapa hari di Jakarta? Semingguan lah Semingguan Ini kenapa jadi translator? Ngomongin bahasa Indonesia juga Kenapa translator? Mau nanya gak Jerome ini Sumuran kalian Lebih muda 2 tahun bahkan ya? Muda aku? Iya Kamu akhir sembang Gak mungkin ya? Bukan masih kuliah? Enggak Udah Satu investment banker Satu di brand Dan mereka lagi Ngegedein Youtubenya Nah Jerome ini Bener-bener dari mahasiswa Di Jepang Sampai segede sekarang Udah 8 juta Udah 8 juta Aku mau nanya Kan aku liat kamu tuh suka ini kan Post hampir setiap hari di Youtube Terus Instagram juga update terus Itu kamu cara bagi waktunya gimana sih? Karena kayaknya kamu mahasiswa berprestasi Ini Itu nanya ada mujinya bagus Kayaknya sempet masuk ini ya Kayak koran mahasiswa atau sesuatu Oh iya dia masuk ini Korannya Waseda ya? Oh iya sebetulnya Kayak aku ngerasa Maksudnya Pasti kan ada jam kosong kan? Cuma aku selalu apa ya? Notice jam kosong itu sih Sadar Jadi aku kayak sadar Oh ini jam kosong nih Aku bisa pakai buat sesuatu Terus kalo misalnya aku scrolling-scrolling pun Aku cari ide Oh produktif ya? Bahkan ke scroll timeline pun produktif Sekolah aku mikir Oh mikir nih bisa jadi konten apa nih Bisa buat ide konten apa Dari yang pengen gue nonton gitu Terus kan aku juga punya cekmen kuliner nih di Jepang ya Ya makan-makan itu Biasanya aku juga scroll kuliner Kayak Oh ini kayaknya seru nih Save-save gitu Tapi kayaknya emang mustahil ya Kalo ngeliat jadwalnya dia ya Kadang-kadang kan di IG lu Lu malem masih ngedit Abis itu lu Belajar juga Apa sebagainya Sebenernya lu Jujur aja ya Lu kembar tiga apa enggak? Masa segampang itu doang Jam kosongnya lu isi Gak ada yang lain Misalnya misalnya Contohnya ya Sekali syuting lu batching gitu Sekali syuting tuh langsung 4 konten Kadang-kadang gitu juga Oh gitu Ada teknik-teknik gitu juga Kadang-kadang gitu Sehari pernah 7 7 konten 7-8 konten Oh 1 video 2 second Atau enggak 1 video ya 20 menitan lah Lu pernah ngerasa kayak burn out gitu gak? Soalnya kan aktivitasnya banyak banget ya Iya Capeknya sih pernah Cuma mungkin karena banyak kegiatan Dan jenisnya beda-beda Jadi gak ngerasa bosen justru Kayak sekarang ini aku enjoy banget Aku gak nganggep ini kerjaan gitu Tapi gimana caranya nganggep Lu bisa gak nganggep pekerjaan ya? Maksud gua kayak Dimana lu nyari sisi fun dari everything Itu dimana? Karena gua gak sendiri sih Karena gua jarang bikin video sendiri Gua seringnya bikin video sama temen Jadi kayak ngobrol Oh itu good idea tuh Sama temen lu siapa aja tuh yang was ada boys Yang was ada boys Kan sering kan Jadi kayak main gitu Oke Nah ini nih problem mereka nih Mereka tuh pemalu banget Mereka pas akhir aja masuk lagi Tapi lu kok bisa luwes banget di depan kamera? Padahal lu gak ada background orang teater lah Kalau gua kan memang penulis Gua di entertainment gitu Dulu gak sih awal-awal bang Aku mulai dari tahun 2015 Sebelum ada youtube Aku suka ngajar kan Karena nihonggoman tapu itu kan Memang untuk video belajar bahasa jepang Awalnya Maksudnya sebelum youtube itu Kan aku punya Kayak semacam account gitu Di line Jadi bukan di youtube Di line Aku ngajar matematika Jadi dimulai dari situ sih Bingin video cara ngajar Lama-lama biasa Iya lama-lama biasa Iya lama-lama biasa Dikasih gua pertanyaan lagi ya doang Masa kita mau diem-diem Man dragging ini Kalau Jerome emang dari awal tuh Emang udah punya plan untuk mau jadi youtuber Atau gimana? Dulu kan aku ngajar math Aku suka emang ada passion Ngajar gitu Suka ngajar Terus Pengen ngajar bahasa jepang Cuma aku ngerasa Line itu cuma Video maksimalnya 3 menit bang Kayak Butuh platform lebih panjang gitu loh Buat ngajarin Iya udah youtube akhirnya Gak tapi gini ya Ini yang menarik ya Konten dia kan dinilai Emang berbobot lah Katakanlah gitu ya Tapi tetep Bisa sukses juga Dalam artian gini Kan pasti lu awalnya mulai kecil kan Di tengah jalan lu gak kayak Ya anjir Yang lainnya kayaknya Kalo bikin prank Bikin ini Bikin itu Itu gede-gede Ya udahlah gua kesana aja Tapi lu malah tetep Stay on track kan Itu apa yang mendasari pikiran lu Hadidurani sih kayaknya Mindset ku adalah Kita dapet uang Sebagai youtuber ya Kita dapet uang kan Tuker sama waktu mereka sebenernya Iya Waktu penonton Iya betul Itu mungkin kita gak sadar gitu Kita mungkin dapetnya adsense Sebenernya kan kalo Di Apa ya Di break down Di break down kan Ya Adsense nya kan gara-gara hasil Waktunya mereka gitu Nah berarti gua harus kasih value dong Something gitu Ke mereka Kalo gua prank-pranknya ya mungkin Gua tau gitu misalnya kayak Viewsnya bakal gede Uangnya bakal banyak disitu Cuma apa yang gua kasih ke mereka gitu loh Oh tapi nilainya apa Nilainya apa Mereka udah kasih waktu loh Ke aku gitu Iya Pertanyaan terakhir ayo Ayo Jerom tuh lulusnya bentar lagi ya Iya Tahun depan Nah berarti next stepnya gimana kayak Apa kamu emang kayak mau fokus Maksudnya Kan aku liat kamu juga banyak bisnis kan sekarang Nah mau kayak fokus jadi entrepreneur Atau gimana sih Maksudnya visi-misi ke depannya Waduh Ini tertipan dari mamanya Jerom Telepon ke Agi Lewak earpiece Iya silahkan Kayak manusia kan pasti berubah-ubah kan rencananya Cuma kalo Yang aku pikirin sekarang Nanti abis lulus Aku setahun dua tahun mau nge-youtube dulu Puas-puasin lah bisa istilahnya Berarti gak ada kerjaan Gak ada apapun Maksudnya gak ada kerja formal Gak ada formal Oke gua 100% buat youtube Iya Pokoknya setahun dua tahun nge-youtube Mungkin yang puas-puasin lah gitu Terus Udah Gua mungkin gak fokus lagi jadi youtuber Mungkin Yang bener Setahun dua tahun fokus banget gitu Youtube Jadi gak nge-youtube lagi Bukan gak nge-youtube lagi Maksudnya gak se-fokus sekarang gitu Tapi kan lu bisa S1 bareng nge-youtube Kok lu bisa berpikiran bahwa Apalagi S2 kan katanya lebih santai ya Seharusnya Kok bisa berpikiran bahwa Yaudah lah Tahun dua tahun gua fokus youtube Abis itu gua gak lagi gitu Atau dikurangin jauh Dikurangin aja sih Aku ngerasa Selama S1 ini Hidupku ini bener-bener Kayak apa ya Maksudnya waktu lu habis buat youtube Bisa dibilang gitu Kayak seharian itu Gak keras aja Kayak pagi bangun Udah malem aja gitu Cuma setahun dua tahun itu Pengen bikin yang bener-bener Apa ya Gede-gede semua gitu Oke Pertanyaannya Lu mau balik ke Indonesia Atau tetep di Jepang Setelah lu lulus Buat nge-Youtubenya itu Buat plan hidup lu Tadi mau nge-Youtube ya Setahun dua tahun di Jepang Setahun dua tahun di Jepang Buat nge-Youtube Buat nge-Youtube Tapi nanti mungkin Ya rencananya Pengen bikin keliling Indonesia Dan sebagainya gitu Tapi ya base-nya di Jepang lah Oh base-nya tetep di Jepang Base-nya masih di Jepang Ya good luck buat petualangan lu nanti Siap Makasih udah mampir Makasih udah bikin Ini mimpinya adek-adek gua soalnya Iya Oke itu aja ya Makasih Jerome Udah mampir Makasih juga Inga Anggi udah mau disurprise-in Makasih Kok apa nggak dibilang makasih Iya makasih ya bang Makasih juga Makasih juga Makasih Oke thank you semua Dadah